Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nafsia Agita Dengan NIM 1452000028 Dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 3 semester 5 Nah dan saya ini merupakan mahasiswi Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung Pada kesempatan kali ini Saya akan memaparkan sebuah video Untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester Dari Matful Sosial Emosional Anak Usia Dini Yang diampu oleh Ibu Marina Tri Ramadhani Gunawan MPD Nah sebelum ke pembahasan yang selanjutnya Di sini saya akan memperjelas dan mengulas kembali Apa itu perkembangan sosial emosional anak usia dini Nah perlu kita ketahui bahwa perkembangan sosial anak usia dini itu Kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola Ataupun mengekspresikan semua emosinya secara lengkap Baik itu emosi positif Ataupun emosi negatif Dan yang nantinya Anak ini pasti akan bisa berinteraksi dengan teman sebayangnya Dan juga orang-orang dewasa lainnya di lingkungan sekitar Nah ada pun beberapa aspek mengenai sosial emosional anak usia dini itu Ada yang pertama Rasa ingin tahu yang besar Yang kedua pribadi yang unik Yang ketiga suka berfantasi dan berimajinasi Yang keempat menunjukkan sikap egocentris Dan yang kelima memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek Lalu bagaimana caranya kita sebagai pendidik atau sebagai guru Untuk mengembangkan sosial emosional anak usia dini Tentunya kita pasti mau dan menginginkan anak itu berkembang secara optimal Sesuai dengan tahapan usianya Nah bagaimana caranya Di sini saya akan membuat sebuah pembelajaran Memberi tahu sebuah pembelajaran AP alat permainan edukatif Dimana ini bisa mengembangkan salah satu Perkembangan sosial emosional anak usia dini Nah Contoh AP nya yaitu Contoh AP alat permainan edukatifnya Yaitu merupakan Media Gambar emoji Nah seperti ini Saya sudah print Gambar emoji Yang pertama Lalu ekspresi-ekspresi anak usia dini Nah ini ada ekspresi Ada beberapa ekspresi yang sudah saya print Nah setelah itu Bunda-bunda semuanya Para pendidik dan juga guru Bisa Mengguntingnya terlebih dahulu Agar bisa lebih memudahkan anak-anak untuk Belajar ya Nah disini saya akan print Terlebih dahulu Medianya Terima kasih telah menonton! Begini teman-teman untuk memperkenalkan media gambar emoji kepada anak-anak itu Nah kita perlu siapkan dulu seperti ini Nah setelah itu Inilah gambar-gambar emoji yang sudah tadi saya gunting Ada empat Dan ini juga emoji-nya yang sudah saya gunting Nah mari kita Berikan contoh dulu kepada anak-anak begini Yang pertama itu ada ekspresi senang Ini dia gambar ekspresi senang Ayo kita tempel ya Nah begitu Lalu yang kedua ada ekspresi marah Kita tempel lagi Yang ketiga ada ekspresi terkejut Yang ketiga ada ekspresi terkejut Yang terakhir yaitu ada ekspresi sesedih pintar Nah setelah itu bagaimana cara bermainnya? Di sini tadi ada emoji yang sudah digunting Dan emoji ini kita suruh Anak-anak untuk menempelkannya Atau mencocokannya dengan gambar-gambar ekspresi yang sudah tadi disusun ini Nah yang pertama ada ekspresi senang Mana nih emoji ekspresi senang Nah ketika anak-anak sudah menunjuk emoji-nya Lalu kita suruh anak-anak untuk menempelkannya Atau mencocokannya dengan ekspresi yang sudah tadi kita tempel di papan emoji ini Nah ini ekspresi senang, pintar Nah lalu yang kedua ada ekspresi marah Mana ya ekspresi marah Yang ini ekspresi marah Di sini berarti yang kedua Nah lalu ini ada ekspresi terkejut Terkejut mana ya yang terkejut ya Oh ini nih Ini terkejut dan ini sedih atau menangis Baiklah teman-teman itulah sekilas gambaran mengenai permainan dari gambar emoji Nah adapun dari tujuan gambar emoji atau papan emoji ini Yaitu yang pertama dapat meningkatkan minat dan bakat anak Yang kedua dapat mengasah bahasa verbal anak Yang ketiga tentunya dapat mengembangkan kemampuan anak dalam aspek sosial emosionalnya Yang keempat juga dapat membantu anak mengenal berbagai macam ekspresi Dan yang kelima membantu anak terapi emosi Dalam mengembangkan kecerdasan sosial emosional anak usia dini Guru itu berperan penting Contohnya sebagai yang pertama sebagai penasehat Sebagai motivator yang kedua Yang ketiga sebagai pendidik Serta yang terakhir sebagai fasilitator Nah yang pertama itu guru sebagai penasehat Nasehat yang diberikan pada siswa dalam mengenali dan mengelola emosi diri mereka Itu contohnya Lalu guru sebagai motivasi Nah motivasi yang diberikan pada siswa di kelas ketika dalam keadaan sedih Itu merupakan salah satu contohnya juga Lalu guru sebagai pendidik Contohnya bisa diberikan pada siswa dengan menanamkan sikap empati Seperti menjenguk temannya yang lagi sakit Dan membantu temannya dalam belajar Atau menyelesaikan permasalahan Lalu yang terakhir guru sebagai fasilitator Berupa kegiatan siraturahmi Olahraga dan ekstra kulikuler yang diberikan pada siswa Dalam rangka mendekatkan hubungan pertemanan mereka Nah itu merupakan peranan penting kita sebagai pendidik Dan contoh-contoh kegiatan pembelajaran Untuk meningkatkan kecerdasan sosial emosional anak usia dini Nah baik teman-teman mungkin itu saja isi dan juga pemaparan Mengenai video saya Mohon maaf dari segi kekurangan Dan lain sebagainya Wabillahi topik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton